Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suguhan Sepinjuk Murita. Pemirsa penjualan daging sapi di Pacitan tidak terpengaruh isu wabah PMK yang terjadi di Jawa Timur. Di Pacitan penjualan daging sapi justru meningkat seiring datangnya musim hajatan. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi di Jawa Timur belum berimbas terhadap penjualan daging sapi di Pacitan. Seperti yang ada di Pasar Arjo Winangun, Kecamatan Pacitan. Di Pasar Tradisional ini, penjualan daging sapi justru meningkat seiring datangnya musim hajatan. Salah satu penjual daging sapi, Nining mengaku, jika di hari biasa, dalam sehari dirinya menjual sekitar 60 kg, namun saat ini dirinya mampu menjual daging sapi hingga 100 kg. Terkait dengan harga, Nining mengakui ada sedikit penurunan, namun dipastikan hal tersebut bukan karena isu wabah PMK, melainkan momentum pasca lebaran. Di mana harga daging sapi saat lebaran lalu mencapai 160 ribu rupiah per kilogramnya, saat ini sudah turun sekitar 10 ribu menjadi 150 ribu rupiah. Kalau daging tidak ada penurunan mas, malah kalau habis hari raya kayak gini kan hari baik orang punya hajat ya mas, tetap aja banyak yang beli, tetap aja yang beli, nggak ada ini, maksudnya kalau di Pacitan sendiri kan juga nggak ada seperti itu, dagingnya juga dari Pacitan sendiri mas, nggak dari luar, jadi insya Allah sini tetap nggak ada pengaruh sama sekali. Kalau untuk harga seperti apa Bu? Kalau harga hari-hari ini ya sekitar 140-150, tapi kalau dilihat dari waktu mau hari raya, setelah itu sudah ada penurunan sekitar 10 ribu per kilo. Sekarang jadi berapa berarti? 150 sampai 150, 150 sampai 50, tapi kemarin kan sampai 160 juga mas. Tapi dengan adanya virus PMK ini Bu, dari pedagang sendiri khawatir nggak nantinya akan berdampak terhadap penjualan di sini? Sebenarnya ada sedikit sih, tapi konsumen sini kan nggak terlalu banyak, ya mas, maksudku berita-berita gitu itu nggak terlalu di ini, jadi kalau konsumen tetap aja makan, tetap aja beli. Meski demikian, para penjual daging sapi ini tak memungkiri ada rasa kekhawatiran terkait muabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang terjadi di Jawa Timur. Sehingga untuk menjaga kualitas daging sapi aman bagi konsumen, mereka memilih mengambil stok daging dari wilayah lokal Kau Vaten, Pacitan.